Menko Kes Ragung Laksono dan Menkes Nafsi Amboi meminta calon jamaah haji tingkatkan kuas padaan terhadap virus Ebola. Pasalnya pemaparan virus dengan potensi kematian 54% itu akan lebih mudah terjadi di lokasi haji dan umroh di Arab Saudi. Musim haji yang akan segera tiba membuat pemerintah Indonesia bersiap mengantisipasi berbagai kendala termasuk penularan penyakit mematikan seperti virus Ebola. Kota haji nasional tahun ini adalah 168 ribu yang terbagi dalam 375 kloter dalam dua gelombang. Pemulangan kloter haji nantinya dikhawatirkan akan menjadi jalan masuk bagi virus Ebola dan virus MERS-CoV yang sedang merajalela di negara-negara Afrika dan Tanah Arab. Hal ini menimbulkan khawatiran bagi warga Indonesia terutama terhadap virus Ebola yang belum ditemukan obatnya. Untuk menghindari masuknya virus ini berbagai langkah antisipasi sudah dilakukan. Presiden SBI juga sudah meminta Kemenkes bekerjasama dengan Arab Saudi. Kini Saudi Arabia memperketat pemberian visa haji bagi jamaah dari negara-negara terjangkit. Maka ada satu penyakit penular yang perlu betul-betul diwaspadai yaitu Ebola viral disease. Suatu penyakit penular yang dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi peningkatan sedemikian rupa secara signifikan kejadian di daerah Afrika Barat, yaitu di Guinea, Liberia, Nigeria, dan Sierra Leone, Angola. Di mana jumlah orang yang terinfeksi mencapai 1.779 orang dengan 961 kematian. Jadi fatality ratenya cukup tinggi, 54 persen. Ini harus waspada, jadi hanya kewaspadaan tetapi belum sampai kepada travel warning, apalagi travel restriction. Yang ke sini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menko, itu kita tidak ada hubungan langsung dari lima negara dari Afrika Barat tersebut. Sedangkan yang sidok Saudi Arabia, sebagaimana saudara ketahui, kita sudah dapat pernyataan dari Menteri Kesehatan Saudi Arabia bahwa yang tadinya tersangka suspek ternyata berlunya negatif. Terima kasih.